Intro Para sahabat yang terkasih selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia Kita semua tentu membutuhkan garam sebagai penyedap rasa makanan Tanpa garam makanan akan terasa hambar Selain itu salah satu fungsi penting dari garam adalah Untuk mengawetkan makanan agar tidak cepat membusuk Karena digerogoti oleh bakteri-bakteri jahat Kita juga tentu membutuhkan terang Mengapa? Karena terang berfungsi untuk menghalau kegelapan Coba anda bayangkan bila hidup dalam kegelapan Pasti anda tidak dapat melihat apa-apa Maka menjadi jelas bahwa dimana ada terang disitu tidak ada kegelapan Dan di dalam terang kita dapat melihat secara jelas arah dan tujuan hidup kita Hari ini Yesus melalui bacaan Injil Mengajak para muridnya Selain menjadi terang mereka diminta untuk menjadi garam dunia Apa artinya menjadi garam dunia? Menjadi garam dunia tidak lain Supaya gadiran mereka pertama-tama diharapkan mampu Mengawetkan dunia agar tetap murni dari pengaruh jahat Yang berusaha menghancurkan kehidupan ini Dengan demikian gadiran mereka bisa Mensterilkan dunia dari hal-hal jahat Yang dapat merusak hidup bersama Dan membusukkan jiwa-jiwa Kemudian bila menjadi terang itu artinya mereka mesti makin serupa dengannya Sehingga kehadiran mereka bukan menyesatkan Melainkan membantu orang untuk dapat melihat jalan keselamatan Karena itu marilah kita melaksanakan amanah Yesus Yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini Ia meminta kita para murid untuk menjadi garam dan terang dunia Menjadi garam berarti gadiran kita memberikan rasa enak dan nyaman bagi kehidupan di dunia ini Orang merasa damai dan tenteran berada di samping kita Selanjutnya menjadi terang berarti gadiran kita Menjadi cahaya yang membawa orang kepada hidup Dalam kualitas-kualitas Allah Sang terang sejati Yaitu kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kedamaian, dan kesejahteraan Kehadiran seperti inilah yang diharapkan saat ini Kita berdoa Semoga kehadiran kita masing-masing Senantiasa dapat mengawetkan ajaran Tuhan Teristimewa kebenaran keadilan cinta kasih dan damai sejahtera Di tengah dunia ini Dan kehadiran kita juga senantiasa membawa terang Dimanapun kita berada Agar kegelapan tak dapat menghancurkan kehidupan kita bersama Di tengah-tengah dunia ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Beli minyak mereksannya Buat goreng ikan lohan Marilah jadi garam dunia Agar meraja ajaran Tuhan Hidup sehat siapa yang punya Kalaulah bukan anaknya Tuhan Berbuatlah baik Jadilah cahaya Agar kelah kita diselamatkan Jadilah cahaya Jadilah cahaya Jadilah cahaya Jadilah cahaya Jadilah cahaya